Intro Shederalun ulama Palestina Sheikh Profesor Ahmad Muflih Al-Qudah ikut melaksanakan iktikaf di Masjid Syuhada, Aceh Tamiyang yang dimulai pada Jumat 22 April 2022 malam Sheikh Ahmad didampingi penerjemah dari ikada Aceh Tamiyang sehingga tausiyah yang ia sampaikan mampu dipahami jamaah Dalam tausiyah pertamanya, Sheikh Ahmad menyampaikan gambaran kondisi Palestina yang masih terus dijajah Israel Sampai detik ini, ia mengatakan Israel masih terus berupaya merebut Masjid Al-Aqsa Ia mengatakan pasukan Israel akan membuat acara di dalam Masjid Al-Aqsa Dalam kesempatan itu, Sheikh Ahmad sempat menyampaikan salam warga Palestina untuk bangsa Indonesia Menurutnya, warga Palestina lebih menghargai bangsa Indonesia ketimbang negara-negara Arab Kepala Dinas Syarian Islam Aceh Tamiyang Syamsul Rizal menjelaskan kehadiran Sheikh Ahmad ke Aceh bagian dari safari Ramadan yang sedang dilakukannya Seharusnya, Sheikh Ahmad ikut iktikaf selama 10 malam di Masjid Syuhada dan menjadi imam Salat Tarawih Syamsul mengatakan, Sheikh Ahmad tidak bisa karena beliau harus ke masjid lain termasuk kelangsa Syamsul menerangkan iktikaf di Masjid Syuhada diprakarsai oleh Bupati Aceh Tamiyang yang dilangsungkan selama 10 malam terakhir Ramadan Berdasarkan laporan penitia, peserta iktikaf lebih 100 orang termasuk Bupati Aceh Tamiyang, Sekda Asrah, dan sejumlah Kepala Dinas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!